salam planter Indonesia kembali kita di channel profesi planter TV baik sahabat dan planter hari ini kita berada di area yang luas memparan sawit yang BBM tapi sahabat tadi sebelum itu sebelum kita lakukan pemaparannya seperti biasa ya dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan khususnya oke sahabat dan planter jadi kali ini kita mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak ini yaitu alasan dan kenapa pertumbuhan tanaman kelapa sawit lambat ataupun pertumbuhannya lambat ataupun dinamakan katalan secara kasarnya adalah tanaman kerdil ada beberapa faktor-faktor yang harus kita penuhi dan faktor-faktor kendala yang menyebabkan bahwasannya tanaman kelapa sawit kita tumbuh kerdil dan tumbuhnya lambat yang pertama sahabat tani sebelum itu yang perlu kita tekankan adalah topografinya sahabat sebenarnya topografi bahwasannya biasanya di dalam topografi kita melakukan penanaman tanaman kelapa sawit ketika tanaman kita menanam di area lalu bukit, menanam di area lalu batu, menanam di area istilahnya berpasir kalau seumpama kita tidak mengetahui bagaimana cara untuk menumbuhkannya maka tanaman akan tersebut akan istilahnya akan kerdil karena apa? karena di area lalu berbukit, area lalu berpasir itu adalah unsur hara yang tergantung di dalam topografi tersebut itu berkurang makanya harus kita ada penanganan yang penanganan tertentu dalam hara topografi tersebut terutama penanganannya adalah dengan menjaga selembapan yang ada di sekitar tanaman yang kita tanam sahabat sebenarnya itu adalah topografi yang pertama faktor yang kedua sahabat sebenarnya bahwasannya sahabat sebenarnya kita adanya faktor pembatas sahabat sebenarnya faktor pembatas di dalam tanaman kelapa sawit itu banyak salah satunya yaitu kebutuhan antakan air sahabat sebenarnya ini sangat fatal kalau seumpama kebutuhan air baik itu kebutuhan air kelebihan bisa menyebabkan kedu juga ataupun kekurangan sama juga sahabat sebenarnya maka sesuai dengan kebutuhannya itu yang kita tercukupi tidak terlalu berlebih dan tidak terlalu berkurang biasanya sahabat sebenarnya kita tahu bahwasannya kalau seumpama di area rawa tentunya biasanya itu kan banyak air sahabat sebenarnya itu banyak air tapi kalau kita tidak tahu mempaatkan kondisi air tersebut maka tanaman kita akan dikedil kenapa? karena air tersebut akan mengambat pertumbuhan tanaman kelapa sawit ketentuan daripada tanaman kelapa sawit adalah 40 sampai 70 cm di bawah tekanan ataupun di batang sawit tersebut akar perakaran ketika dia seumpama air dia menggenangi tanaman kelapa sawit kita sehingga serabut akar tersebut selalu tergenang selama 7 hari ataupun istilahnya per hari per hari selalu terkenang air maka tanaman kita, tanaman sawit kita akan menjadi kendil itu adalah faktor pembatas nah faktor pembatas yang lain yaitu kekeringan air tanaman kelapa sawit memang membutuhkan istilahnya air yang cukup banyak walaupun istilahnya tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang istilahnya tahan banting tetapi tetap perlu kita butuhkan air sahabat sebenarnya maka curah hujan yang cukup tentunya itu adalah faktor yang kedua penyebab daripada tanaman kelapa sawit kita kerdil faktor yang ketiga sahabat sebenarnya adalah kebutuhan akan unsur hara yang diberikan oleh tanaman kelapa sawit kita kebutuhan akan istilahnya unsur hara ini harus kita pahami sahabat sebenarnya di masa-masa TBM kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit adalah nitrogen sahabat sebenarnya ketika kita salah dalam arti pemberian pupuknya pemberian unsur haranya yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit tentunya tanaman akan kerdil contoh ini salah satu contoh ketika tanaman kelapa sawit kita masih TBM kemudian kita lakukan pemberian pupuk yang salah seperti hanya kita lakukan pemberian pupuk untuk apa pemberian kita lakukan pupuk kasel kasel adalah sebagai penumbuh ataupun istilahnya sebagai fase generatif fase dimana untuk pertumbuhan antara bunga dan buah tetapi kita lakukan pemberiannya pada masa-masa seperti ini wajar kalau seompa tanaman kelapa sawit kita menjadi kerdil karena apa? karena kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit kita tidak sesuai dengan istilahnya kebutuhan yang kalau seompa kita lah sebagai anak kecil sebagai masa TBM masih-masih masa pertumbuhan-tumbuhan tapi kalau kita memberikan faktor yang salah atau persis yang salah maka tanaman kelapa tersebut apalagi kita pasti kekurangan gisi nah itu yang menyebabkan bahwasannya tanaman kelapa sawit kita menjadi kerdil dan kita tumbuh maksimal selapatan selapat lenter kemudian faktor selanjutnya yang keempat tadi ini faktor keempat yaitu keasaman daripada tanah yang kita tanam selapatan selapat lenter asam tanah sangat berpengaruhi terhadap tanaman kelapa sawit kita makanya sahabat asl planter kita sebagai seorang planter adakalanya kita membutuhkan namanya pH meter sahabat tanah dengan tujuan apa? dengan tujuan supaya pH yang kita tanam ataupun aral yang kita tanam ini tahu bahwasannya asam enggak koridor daripada ketentuan untuk penanaman kelapa sawit pH netral yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit mulai dari 5 sampai 7 kurang daripada 5 maka tanaman kelapa sawit kita silahnya bisa mengagetkan kerdil kita tahu sahabat asl planter bahwasannya semua tanah di aral khususnya di Indonesia ini ini koridornya jalan 5 bahkan hampir 70% di Indonesia ini bisa ditanami tanaman kelapa sawit hanya saja aral-aral tentu biasanya ada keasaman tanah yang tinggi tanah keasaman yang tinggi ini bisa mengagetkan tanaman kerdil biasanya ini adalah di aral-aral seperti hanya aral-aral yang dekat-dekat pantai kemudian aral rawa yang selalu tercuci dengan air hingga mengagetkan asam seperti itu nah penanganannya bagaimana untuk penanganannya kalau sombong kita tanah kita asam tanah kita kekurangan daripada pH tentunya kita lakukan dengan melakukan pemberian-pemberian seperti hanya dolomit ataupun kapur di konten-konten sebelumnya sudah pernah saya paparkan bagaimana sih kita menentukan ataupun istilahnya melakukan pemberian dolomit yang tepat melakukan pemberian kapur yang tepat seperti itu ya sahabatan sembilanter nah yang kelima sahabatan sembilanter yaitu salinitas daripada air yang dibutuhkan oleh tanam kelapa sawit ini sangat memang ketatuan ini sangat jarang sahabatan sembilanter salinitas yang dibutuhkan oleh tanam kelapa sawit ini sangat normatif sahabatan sembilanter jangan sampai kita istilahnya kita berikan kita tanam salinitasnya cukup tinggi intinya biasanya ini di areal kamput salinitas sahabatan sembilanter yang belum diketahui ini salinitas ini biasanya di areal dekat-dekat pantai yang mana dia antara air tawar berjumpa dengan air asin menjadi satu ini akan mengakibatkan tanaman kelapa sawit kita menjadi kerdil makanya sahabatan sembilanter yang mana sahabatan sembilanter beli ladang beli lahan upayakan kita yang aman-aman saja itu membeli tanah yang di mineral saja jangan di dekat-dekat areal pantai karena apa? karena itu identik dengan salinitas yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan tanaman kelapa sawit kalau kita paksakan dan paksakan itu tentunya akan mengakibatkan tanaman kelapa sawit kita menjadi kerdil sahabatan sembilanter oke sahabatan sembilanter mudah-mudahan konten yang sekat ini bisa bermanfaat salam sembilanter Indonesia Indonesia